Selamat datang di channel Viral Populer, di mana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe, agar kita selalu memberikan informasi yang menarik. Go, go, go! Viral Populer spesial berita sepak bola Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang Sosok pelatih asing Persik Kediri asal Chile, Javier Roca, yang telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Persik Kediri. Manajemen Persik Kediri, akhirnya buka suara terkait nasib Javier Roca. Mereka, secara resmi, mengakhiri kerjasama dengan Javier Roca pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 ini. Pelatih kebangsaan Chile ini, memang santer diberitakan mundur dari Persik Kediri. Hal itu, diperkuat dengan saat Javier Roca, tak ada di bench saat Persik Kediri, kalah dari Burnil FC kemarin. Dengan mundurnya Javier Roca dari Persik Kediri, bisa disimpulkan bahwa seorang Javier Roca menjadi pelatih kedua yang didebak oleh klub setelah seorang Robert Rene Albert dari Persik Bandung yang lebih dulu meninggalkan klub yang diasuhnya. Seperti yang diketahui, sosok Javier Roca telah memimpin macan putih di tiga laga awal Liga 1 musim 2022-2023 ini. Direktur Teknik Persik Kediri, Danilo Fernando menyebutkan, keputusan ini diambil manajemen, seusai melakukan evaluasi menyeluruh. Persik Kediri sendiri, meraih hasil kurang maksimal selama pramusim dan empat laga awal kompetisi Liga 1 Indonesia musim ini. Pada turnamen Piala Presiden tahun 2022 kemarin, Persik Kediri gagal lolos dari putaran grup dan hanya mencetak satu gol saja. Hasil yang sama juga tersaji saat dua laga pramusim melawan tim Liga 2 yaitu melawan Nusantara United dan Persis Solo yang dimainkan di Madiun. Faris Adhitama dan kawan-kawan ditahan imbang satu-satu kontra Nusantara United dan tanpa gol saat bertemu dengan Persis Solo. Dan yang terakhir, di empat laga awal Liga 1 Indonesia, Persik Kediri hanya mampu meraih satu poin dan kemasukan enam gol, serta hanya memasukkan dua gol saja. Dengan resmi mundurnya Havier Oka dari Persik Kediri. Lantas, siapakah pelatih yang akan menangani Persik Kediri untuk menghadapi lanjutan Liga 1 yang baru bergulir ini? Kita nantikan saja berita selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.